Tujuan saudara masih hidup di planet ini. Karena Tuhan masih punya kepentingan bagi kita di dunia. Makanya jangan cuek, jangan malas, jadilah ragi. Tujuan saudara masih hidup di planet ini. Yesus punya kepentingan bagi kita di dunia. Kenapa sampai hari ini belum terjadi rapture? Kenapa sampai hari ini akhir jaman belum tiba? Kenapa sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang lagi ke dulu? Karena Tuhan Yesus masih punya kepentingan bagi saudara di dunia. Kalau Anda menyadari Tuhan masih punya kepentingan bagi kita di planet ini, Anda nggak usah takut dengan orang jahat. Karena kalau Tuhan mengizinkan orang terus jahatin kita, orang terus halangi kita, orang terus cegat kita, akan memperlambat pekerjaan Yesus di dunia. Makanya pasti kalau ada orang-orang yang terus blok jalan saudara, hambat kemampuan saudara, pangkas saudara punya posisi, dia akan bertanggung jawab untuk membuka jalan bagi saudara. Kalau Tuhan Yesus punya kepentingan bagi saudara, Anda nggak usah panik, Anda kekurangan. Orang-orang nggak usah panik kalau Anda sampai punya kebutuhan. Hei, kalau Tuhan izinkan kita terus berkekurangan, akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Makanya dia pasti akan memberikan kecukupan. Makanya kami di tangan pengharapan, setiap bulan harus mempersiapkan 3M, 3 miliar, untuk menggaji ratusan guru, memberi makan pendidikan anak dalam Indonesia. Teman saya sebagai seorang musa berkata gini, Hey Jo, kalau saya bantu kamu sekali-kali oke, tapi tiap bulan saya mau bantu kamu ratusan juta, eh saya mikir juga. Saya bilang, kamu nggak bantu, mau bantu is oke. Karena ini proyeknya Tuhan. Makanya saya sama isi belajar nggak stres. Karena kalau stres berarti saya pakai kekuatan sendiri. Karena ini proyeknya Tuhan, kalau Tuhan sampai nggak siapkan dana tiap akhir bulan, 3M, maka nggak apa-apa juga. Anak-anak nggak bisa makan. Guru-guru kita tarik semua untuk pulang ke kampung halaman nih. Indonesia biarin aja. Karena Tuhan mengasih Indonesia. Makanya setiap bulan 3M, dia harus cukupi. Makanya selama yayasan itu dikerjakan dengan benar, selama pemimpinnya benar, makanya itu pasti jalan dengan benar. Jalan dengan baik. Makanya sudah punya pola pikir yang berbeda. Bahwa Tuhan itu punya kepentingan bagi kamu di planet ini. Yang kita perlu lakukan yaitu, jangan lari dari dunia. Jangan minta check out dari dunia. Check out hotel boleh. Tapi check out dari dunia jangan. Tuhan aku udah nggak betah tinggal di dunia. Karena suamiku pergi terus keluar berselingku, nyakiti aku lebih baik aku mati pulangkan saja aku ke rumah Bapakku di surga. Hei hei hei. Jangan cepat-cepat minta check out dari dunia. Tuhan punya kepentingan buat kamu, supaya berdoa buat suamimu, supaya kamu menaburkasi buat suamimu, agar suamimu bertobat. Kalau bukan kamu yang menaburkasi, kalau bukan kamu yang mendoakan suami, siapa lagi yang mendoakan dia? Siapa lagi yang bikin dia bisa bertobat? Orang lain nggak mungkin bisa pikirin itu. Kalau Anda punya anak yang nakal, Anda punya anak yang brengsek, Anda punya anak yang nggak tau diri. Hei, berkata aku udah nggak punya suami. Aku single mom. Mau mikirin anakku. Lebih baik aku cabut aja dari dunia. Eh jangan. Justru, Tuhan mau kamu untuk mendoakan titik anakmu, supaya anakmu yang brengsek jadi nggak brengsek lagi. Tujuan saudara masih hidup di planet ini. Karena Tuhan masih punya kepentingan bagi kita di dunia. Makanya jangan cuek, jangan malas, jadilah ragi. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.